Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan Nah sahabat mimin kita pun telah tahu ya bahwa abimana telah mencoba untuk membohongi kinan sehingga dirinya pun begitu menyesal ya Namun tentu saja kali ini membuat kinan sedih dan begitu terpukul sehingga kinan pun hanya mengurung diri di kamar Karena dirinya hanya butuh ketenangan untuk sementara sebelum mereka bisa menjelaskan semuanya ya guys Namun disini guys ayang mata yang melihat perseteruan antara kinan dan juga abimana tidak tinggal diam begitu saja yang dimana ayang mata pun mencoba untuk menemui abimana dan mencoba untuk meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi terhadap mereka Sehingga tentu saja abimana pun menjelaskan dan meminta bantuan ayang marta untuk membujuk kinan agar dirinya tidak marah kepada abi ya guys Sehingga setelah semua itu diungkapkan oleh abimana ayang mata pun bertemu dan menenangkan kinanti Ayang mata pun mengatakan bahwa semua yang telah terjadi terhadap mereka tak lain adalah untuk melindungi dirinya ya guys agar kinan tidak cemburu kepada abimana Namun memang ya guys apa yang dilakukan oleh abimana itu salah dikarenakan dia tidak jujur Namun tetap saja ayang mata dengan alasan yang lain selalu mengatakan bahwa kinan harus memaafkan abimana ya Yang dimana kinan pun sepertinya akan luluh dan akan memikirkan untuk hubungan rumah tangga mereka selanjutnya Yang tentu saja setelah apa yang dikatakan oleh ayang mata Kinan pun mencoba untuk menerima semua kenyataan Dan tentunya kali ini ayang mata pun berhasil untuk meluluhkan hati kinan Namun disini kinan sepertinya sudah tidak marah lagi kepada abimana Namun tetap saja dia butuh waktu untuk sendiri Dan masih tidak ingin bertemu bersama dengan abimana Ataupun berbicara banyak dengan abi ya guys Namun kali ini apa yang telah disampaikan oleh ayang mata kepada kinan Memang cukup meluluhkan hati kinan Dan disini kinan pun mencoba untuk menjadi wanita yang bijak Untuk menerima semua keadaan yang sudah terjadi terhadap dirinya Dengan berbagai alasan dan juga pertimbangan Nah sahabat mimin kali ini kinan yang sudah luluh tentu saja nantinya akan melakukan sesuatu Apakah kinan akan memaafkan abimana ya Setelah mengetahui semua alasan-alasan mengapa abimana melakukan hal itu kepada kinanti Dengan berat hati tentunya nanti semuanya akan secepatnya terselesaikan diantara kesalahpahaman itu Nah sahabat mimin kali ini juga abimana tentunya akan membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah Dan tidak berselingkuh kepada si marina ya guys Sehingga nantinya abimana akan membuktikan itu semua di hadapan kinan Dan itulah yang akan terjadi nantinya Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di antep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!